Pemirsa hari ini petugas pemakaman Pondok Rangon, Jakarta Timur kembali melakukan pembongkaran makam fiktif. Dari 28 makam, 25 diantara yang diduga merupakan makam fiktif. Usai kemarin melakukan pembongkaran makam fiktif, hari ini petugas pemakaman Pondok Rangon, Jakarta Timur kembali membongkar makam yang diduga fiktif. Dan sampai hari ini dari sekitar 25 makam fiktif, 10 diantara yang telah dibongkar petugas. Diperkirakan jumlah makam fiktif akan terus bertambah dan sejauh ini petugas pemakaman Pondok Rangon belum menemukan oknum yang terlibat dalam kasus ini. Nah petugas meyakini pelaku yang terlibat dengan jual beli makam fiktif segera ditemukan.